Bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Di kesempatan yang ke-11 ini telah membahas berbagai situasi baik situasi kebangsaan di negara kesatuan Republik Indonesia maupun situasi dunia yang memang berkembang cepat menjelang hari ulang tahun kemerdakaan Republik Indonesia yang ke-79. Tentu sebagai bangsa yang besar Indonesia perlu mengantisipasi dan juga berpartisipasi lebih besar lagi di masa-masa yang akan datang demi terciptanya tata dunia baru yang lebih adil dan damai. PKS memandang bahwa gejolak perekonomian global yang begitu hebat belakangan ini dan ancaman perang yang meluas ke berbagai kawasan khususnya yang terjadi di Palestina memerlukan peran besar dan di pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia terpilih. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada publik saya kira pertama bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu Musyawarah Majelis Surah yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP-PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai tokoh-tokoh keumatan tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian konversi pers dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa dengan ciasat memberikan bimbingannya kepada kita dan meridui segala langkah-langkah perjuangan kita. Amin. Ya Rabbil Alamin. Wallahuali Yutofiq Al-Aquamil Torik Assalamualaikum Wr. Wabarakatuh. Demikianlah hasil-hasil keputusan Maji Surah yang ke-11 pada siang hari ini sudah disampaikan dan terima kasih Pak Presiden. Ada tanya-jawab Pak Presiden? Eh? Nggak ada. Tanya-jawab, saya kira nanti kaitan ini belum dihancur bicara karena beliau juga memahami apa yang sudah di ini. Saya ikut kembali ke musyawarah. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV Independent Terpercaya 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 Terpercaya